Intro Halo semuanya teman-teman youtube, ketemu lagi sama channel youtube nya Pesona Audio Kalau kemaren ini kita udah bahas head unit Android OEM Lux untuk di mobil ada Porsche Cayenne, kemarennya juga ada mobil Alphard Premium Sengen 2 Sekarang kita sudah ada di dalam dari mobil Honda CR-V Gen 3 atau Honda CR-V dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebelum yang ada fast lift ya ke Prestige yang sudah ada turbo Nah di mobil ini kita upgrade head unit nya nih teman-teman jadi head unit aftermarket Android yang tadinya standar yang modelnya kayak gini diubah jadi model Android atau head unit yang berbasis Android Buat teman-teman yang sudah penasaran sama hasil upgrade nya atau hasil pergantian nya kayak gimana ikutin terus youtube nya Pesona Audio Ini dia untuk tampilan head unit nya teman-teman yang sudah terpasang di mobil Honda CR-V Untuk ukuran head unit nya ini dia 9 inch dan kita langsung bahas ke beberapa poin yang akan kita bahas Kita singkat aja dalam 3 poin seperti biasa kalau kita bahas head unit Android Yang pertama ada integrasi sistem original mobil atau terintegrasi dengan sistem bawaan mobil Yang kedua ada yang namanya spek fitur dan keunggulan dan yang ketiga ini ada yang namanya hasil pemasangan Kita ringkas ke dalam 3 video ini karena 3 poin penting itu yang harus kalian ingatkan atau kalian tanyakan ketika teman-teman pengen ganti head unit Android Oke kita masuk ke poin yang pertama ada yang namanya fitur bawaan atau fitur original Di mobil ini tentu ada beberapa fitur original ya teman-teman Contoh ada remote setir ada kamera Sekarang teman-teman harus wajib juga menanyakan apakah head unit Android aftermarket nya nanti ini bisa terintegrasi kembali dengan sistem bawaannya kayak head unit merek CSL car multimedia ini Langsung kita coba untuk remote setir yang ada disini kita buka radio dulu Nah di radio ini kita ada tombol volume up dan volume down nya ini yang sudah berfungsi Next forward nya pun juga sudah berfungsi sampai ke tombol menu yang ada disini Dan satu lagi terhubung ke dalam MID kecil yang dimiliki si Honda CR-V Gen 3 ini ya teman-teman untuk tombol menu nya Dan tombol volume nya pun terhubung kembali ke MID nya ini adalah paket lengkap dari si head unit Android nya Jadi untuk fitur original remote setir terhubung bahkan terhubung sampai ke MID original nya luar biasa banget ya Yang ketiga selain ada MID yang sudah terintegrasi dengan head unit nya dengan kontrol stir ada kamera mundur di mobil ini Kamera mundur nya kayak gini Nah ini dia untuk kamera mundur nya yang tetap bisa diintegrasikan kembali dalam head unit nya Mantap kita netralkan lagi Oke itu untuk fitur original nya Oke kita masuk ke poin berikutnya Fitur spek dan keunggulan Kita masuk ke spesifikasi si head unit Android nya dulu Spesifikasi head unit Android ini RAM 4GB dan memori internal nya 64GB Didukung dengan operating system Android 10 Kemudian untuk prosesor nya CPU nya kita menggunakan 8 core octa core Jadi RAM 4 nya punya persona audio ini Ya dari brand JSL ini bisa dikatakan rasanya seperti RAM 8 Contoh kayak gini Kita buka menu Ini digeser-geser gini juga dia responsif banget Buka YouTube Langsung buka YouTube dia Ini bener-bener RAM 4 rasa RAM 8 Untuk kita buka-buka yang lain tuh jadi rasanya tuh cepet banget Buka music Langsung kebuka music nya Buka radio juga langsung bisa kebuka radio Buka YouTube Spotify Waze Ini dia juga bisa langsung kebuka Gak ada tuh yang namanya patah-patah Kali lagi ya teman-teman ini bisa dibilang feel nya RAM 4 rasa RAM 8GB Bahkan saking dia punya responsif dan head unit nya ini cepet Dia bisa menjalankan multitasking atau speed screen Contoh teman-teman mau bernavigasi di Waze Terus mau dengerin musik di YouTube Bisa kayak gini contohnya Sebelah kirinya Waze Sebelah kanannya YouTube Jadi teman-teman tetep bisa menikmati sensasi mendengarkan musik ya Apalagi lagi macet-macetan nih Waduh lagi reward banget Tapi harus juga tetep bernavigasi karena teman-teman kurang paham dan kurang apal jalurnya Jadi bingung nih kalau cuma menggunakan HP harus buka satu-satu Kalau di head unit ini bisa langsung jalanin dua aplikasi Super duper amazing Oke kita kembali Kemudian kita masuk ke fitur keunggulan Di head unit ini sudah ada yang namanya built-in DSP Built-in DSP ini atau built-in digital sun processor Teman-teman biasa denger di komponen audio itu adalah sebuah produk yang terpisah Tapi di head unit ini dia ada built-in DSP nya Jadi dengan kondisi mobil kalian yang standar audionya Ini ketika mau upgrade head unit ini tentu akan menambah kualitas audio Teman-teman jauh lebih baik Sejauh 25% sampai 30% Jadi ini worth to buy lah ya layak untuk dibeli Karena upgrade head unit plus upgrade audionya Kemudian tidak lupa juga terakhir sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto Apple CarPlay nya dia wireless Jadi teman-teman tinggal konekin aja ke bluetooth Ya kan Ya ditunggu nanti misalkan udah konek ke bluetooth Sinit-init nya Ditunggu 5 sampai 10 detik di koneksi awal Nanti tampilannya akan berubah jadi Apple CarPlay Nah kita masuk ke pemasangannya Pemasangannya ini dia untuk waktu seperti yang tadi udah kita remind di awal 2 sampai 3 jam Untuk pemasangan kabel-kabelannya juga jangan khawatir Karena ini plug and play Jadi teman-teman kalau beli head unit di persona audio Itu gak terpisah-pisah ya Cuma kan kalau di pasaran banyak banget nih Kita pengen beli head unit Harus beli frame nya Socket nya Aduh itu Agak rumit lah Makanya Kalau beli di head unit di kita ini pasti langsung kita lengkapi Semuanya udah satu sebuah kesatuan Honda CR-V include frame Socket PNP Terima beres Nah Ini untuk kerapihan frame nya juga nanti kita bakal kasih lihat Detail dekatnya Dia sangat amat presisi dengan dashboard originalnya Bahkan kita gak bisa bedain nih Ini frame aftermarket atau frame stock bawaannya Kemudian juga dari materialnya nanti kita kasih lihat kasih denger nih ya Kita ketok-ketok gini juga dia sangat kokoh Tembel Gak ada bedanya sama plastik bawaannya Ini semacam plastik ABS mungkin ya Materialnya yang paling kokoh untuk plastik Dan Ya itu dia Kerapihannya Presisi nya Hampir 90% Sangat sempurna Jadi buat teman-teman jangan khawatir Frame nya mencang-mencong Atau nanti ada modifikasi frame Dashboard nya dipotong-potong Semua itu aman Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk upgrade head unit Android di persona audio Karena kita selalu memberikan yang terbaik Dan selalu memberikan sebuah solusi Oke Gimana teman-teman untuk hasil upgrade di mobil Honda CR-V ini Untuk hasil pemasangan head unit Android nya Dia Bisa tadi udah kita lihat ya Kerapihan frame nya Untuk hasil instalasi nya Ini ciamik lah ya Kalau kita bisa bilang ini perfect banget amazing Dan Untuk pemasangannya juga yang tadi udah kita kasih tau Dua sampai tiga jam Itu juga sudah plug and play Jadi gak ada itu namanya Modifikasi kabel per kabelan Jadi tetap memanfaatkan atau memaksimalkan Yang sudah ada Dan juga tetap mengintegrasikan sistem mobil yang sudah ada Oke Jadi buat teman-teman semoga video ini bisa jadi referensi Atau rekomendasi Bahkan inspirasi Untuk upgrade head unit di mobil kalian Jadi buat teman-teman yang udah ada kepikiran Aduh mau ganti head unit tapi bingung mulanya dari mana ya Aduh mau ganti head unit tapi Dari mana nih gitu bingung Boleh tanya-tanya dulu konsultasi ke nomor yang ada di bawah ini Pasti kita jawab Karena persona audio selalu memberikan sebuah solusi Terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir Tolong dibantu like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video review selanjutnya Serrrr